Pempat Ibangkalan Abdul Latif Amin Imrom tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta pada Rabu 7 Desember 2022. Tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan itu sampai di Gedung Dewi Warna KPK pada pukul 22 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat seusai terbang dari Surabaya, Jawa Tibur. Abdul Latif turun dari mobil bersama sejumlah petugas KPK. Mantan Wakil Ketua DPRD Bangkalan ini memilih bungkam, kalah dihujani awak media beberapa pertanyaan. Relatif terus berjalan menuju lobi kantor KPK sembari menyeret koper yang dibawanya. Selain Abdul Latif turut serta 5 orang lainnya dari Jawa Timur. Mereka adalah pejabat Pemkap Bangkalan yang turut dibekuk bersama Relatif. Antara lain Kadis PUPR Wildan, Kadis Ketahanan Pangan Mustakim, Kepala BKPSDA atau BKF Agus Eka Leande, Kadis Perinaker Salam Hidayat, dan Kadis PMD Hosin Jamili. Relatif dan kelima anak buahnya itu ditangkap terkait kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkap Bangkalan. Sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat, tersangka Relatif dan 5 pejabat Pemkap Bangkalan diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik KPK di ruang Ditreskrim Suspol Dajatim. Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam atau hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Relatif dan 5 tersangka lainnya terlihat keluar ruang pemeriksaan dengan dikawal oleh anggota BRIMOB bersenjata lengkap. Saat melintasi awak media, Relatif memilih mengatupkan kedua telapak tangannya sebagai tanda permohonan maaf kepada awak media. Relatif memilih irit bicara saat ditanya perihal kasus korupsi yang menceratnya. Ia berjanji akan menyampaikan keterangan dalam waktu dekat. Relatif selanjutnya dibawa ke Bandara Juanda untuk diterbangkan ke Jakarta dan diperiksa lebih lanjut di gedung merah putih KPK. Sementara itu, Suryono Pane, Kuasa Hukum Relatif mengatakan kliennya menghadiri panggilan dari KPK untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan kasus korupsi jual beli jabatan. Pemeriksaan dilakukan dengan meminjam tempat di salah satu ruangan di gedung Ditreskrim Suspapolda. Bersamaan dengan pemeriksaan tersebut, sejumlah perwakilan anggota keluarga dari 6 orang tersangka tersebut satu persatu berdatangan. Suryono Pane menyebut keluarga relatif yang tampak hadir adalah ibunda dan juga istri kedua relatif. Terima kasih telah menonton!